Di dalam info pemilu kita hanya, jadi berisi informasi setiap tahapan penyegaraan pemilu. Salah satunya adalah pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu dengan menggunakan sistem informasi partai politik. Nah, kita sekarang sudah memasuki tahapan pendaftaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus. Nah, dalam proses itu, jika masyarakat, misalnya karena ini menggunakan sistem, bisa saja ada orang yang merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik, Kemudian, yang persangkutan masuk namanya di dalam keanggotaan partai politik. Karena kan salah satu syarat menjadi peserta pemilu itu, jika peserta pemilu menyerahkan Seperseribu anggotanya dari jumlah penduduk kabupaten kota setempat. Nah, dalam proses penginputan, nama-nama di dalam SIPOL, Jika ada masyarakat yang ingin mengetahui apakah ada namanya masuk di dalam keanggotaan partai politik atau tidak, maka KPU menyiapkan satu fitur atau menu untuk mengecek itu pada menu keanggotaan, Untuk memastikan keanggotaan atau bukan anggota partai. Di situ, cukup kita memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK, nanti kemudian akan keluar hasilnya apakah masyarakat tersebut anggota partai itu bukan. Jika dia adalah anggota partai politik, bahwa dia tidak pernah menjadi anggota partai, maka melalui menu itu juga, tentu tidak bisa kita menyangung, apa namanya ya, tidak bisa hanya penyampaian lisan, tetapi disiapkan juga menu yang bersangkutan dalam bentuk form tanggapan masyarakat. Untuk mengecek ya, bahwa dia ketika dia merasa bukan anggota partai, maka pernyataan yang bersangkutan tadi diikuti oleh atau dilampirkan dengan identitas diri, itu bisa langsung mengisi secara mandiri. Mengisi ya, nama latar belakang bersangkutan, seperti apa, dia apa poin pernyataannya, dia misalnya merasa bukan anggota partai politik, ya apa buktinya bahwa dia bukan anggota partai politik. Misalnya, yang kami lakukan sekarang di KPU, ya, terhadap, apa namanya, pengecekan ke anggota partai politik itu, maka kita perintahkan seluruh jajaran kita untuk memastikan bahwa anggota KPU maupun sekretariat itu untuk mengecek namanya. Jangan sampai juga biar komisioner maupun staf kami juga ikut-ikutan atau diikut-ikutkan di dalam. Nah, itu tentu pertentangan dengan ketentuan bahwa anggota partai, anggota KPU itu dia harus non-partisan. Artinya tidak boleh menjadi anggota misalnya salah satu partai politik. Itu hari ini saya keluarkan perintah untuk masing-masing komisioner dan staf mengecek, ya, apakah nama yang bersangkutahan ada atau tidak di dalam keangkutahan partai politik. Kira-kira gitu. Nama-nama tadi yang sudah apa namanya, nama-nama tadi yang memberikan tanggapan kepada masyarakat kepada masyarakat itu dapat langsung submit, ya, menyampaikan langsung ke KPU karena ini kan dalam masa proses verifikasi administrasi dan administrasi itu verifikasinya di KPU bukan di KPU provisi atau koopaten kota tetapi di KPU makanya menu ini ya, itu nanti yang input adalah yang bersangkutan bahwa dia merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik nah, kemudian ketika dia disubmit itu masuk ke sana ke pusat pusatlah nanti dengan pimpinan partai politik tingkat pusat melalui LO-nya itu akan mengecek ya nama-nama yang dimasukkan itu dengan tanggapan tadi sendiri masyarakat ya, untuk menjadi anggota partai politik itu silakan saja ya, itu yang bersangkutan memang menyadari bahwa dia adalah anggota partai politik hanya kalau yang bersangkutan ternyata tidak mengetahui maka tentu juga harus ada saluran ya, harus ada salurannya untuk menyampaikan apa namanya tangkapannya oleh karena itu maka fitur pengecekan ini ini menjadi penting harus diwadahi juga ya, tidak boleh nanti ketika kami misalnya ditanya ya, itu kan nama-nama itu ada di sipol semua ya, memasukkan nama kan partai politik tetapi bisa dicek ya, dengan menu cek KPU ini ya untuk mengecek nama yang bersangkutan ya, cukup memasukkan nick ya, di dalam pengecekan itu kalau ternyata nicknya ada tapi dia merasa bukan anggota partai maka dia harus menyampaikan tangkapan tertulis dalam bentuk isian dan diisi juga di situ setelah diisi kemudian dia submit submitnya itu nanti masuk ke KPU dari yang melakukan verifikasi contohnya kayak kita ya, kayak KPU terang saja kalau ada anggota KPU yang berpartai kan tidak boleh ya kemudian masyarakat yang nanti akan melamar pekerjaan yang mempersaratkan harus dia tidak boleh berpartai politik itu juga kan berpotensi bisa menghambat dia juga nanti dalam mencari pekerjaan misalnya oleh karena itu kalau yang mau jadi anggota partai politik silakan ya itu tentu hak yang bersanggota tetapi kalau orang merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik maka juga salurannya itu juga harus disampaikan kepada masyarakat karena pemilu ini tanpa ruang partisipasi publik juga itu tidak 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 apa namanya tidak menjadikan pemilu kita itu apa inklusif ya kita harapkan dengan adanya tanggapan masyarakat maka ruang partisipasi tadi itu KPU buka ya semua tahapan dari hasil penerimaan itu misalnya hari ini diterima maka besoknya itu sudah bisa dilakukan verifikasi administrasi tahapan verifikasi administrasi sampai sampai tanggal berapa itu ada jadwal yang saya kirim terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya